Dari Ponorogo kita beralih ke Lebanon Selatan. Kontingen Garuda yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon menorehkan prestasi membanggakan. Jelang berakhirnya masa tugas memelihara perdamaian di Lebanon. PBB menganugerahkan medali kehormatan kepada seluruh anggota kontingen. Aksi keterampilan bela diri wanita TNI melumpuhkan serangan lawan. Sukses memukau seluruh peserta upacara penyematan medali kehormatan PBB. Bagi kontingen Garuda TNI. Tak hanya sigap mengatasi serangan, para wanita TNI juga unjuk kebolehan memecahkan benda keras. Tak hanya itu, atraksi kolonel senjata serta drum band TNI sukses menghibur seluruh peserta dan tamu yang hadir. Atraksi tersebut melengkapi kebanggaan ribuan prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifield 23H. Yang bertugas selama satu tahun di Lebanon. Mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara perdamaian antara Lebanon dan Israel. Sebagai penghargaan tertinggi atas kiprah dan profesionalitas pasukan TNI, Komandan Unifield Mayor Jendral Luciano Portolano menyematkan medali kehormatan kepada jajaran Komandan Satuan Tugas Garuda TNI di Lebanon. Penghargaan PBB ini menjadi kebanggaan bagi para personel TNI. Kerja keras dan pengorbanan mereka meninggalkan keluarga terbayar, dengan kebanggaan mengharumkan nama bangsa di kaca internasional. Selain bangga, para jurit TNI juga puas mampu memberikan penampilan yang memukau peserta dan tamu upacara pada medal peret. Di sini saya selama bertugas setahun, tidak sia-sia saya ninggalin keluarga, ninggalin anak istri. Dibayar kelelahan saya di sini, dibayar dengan kebanggaan yaitu medal peret. Saya sangat terharu pada saat medal peret ini, kedatangan tamu-tamu dari negara lain, khususnya yang tentara negara lain yang bertugas di Lebanon ini. Tak hanya para para jurit, jajaran pimpinan TNI juga sangat berbangga dengan kiprah kontingen Garuda selama bertugas. Berbagai pujian dan sanjungan atas profesionalitas para jurit TNI saat bertugas berdatangan dari kontingen lain. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka semuanya ini mendapat pujian yang luar biasa dari pos komander. Outstanding, artinya yang sudah dari yang terbaik, dari yang baik. Sehingga mereka menguji bagaimana profesionalisme, bagaimana dia bisa berkolaborasi, bagaimana dengan masyarakat antusias hadir dalam event ini. Kontingen Garuda 23H TNI terdiri dari 1.200 personel yang tergabung dalam berbagai satuan tugas. Tanggung jawab utama para personel TNI di Lebanon adalah memelihara perdamaian dan menjaga perbatasan kedua negara, Lebanon dan Israel. Rencananya, mereka akan mengakhiri masa tugas di Lebanon pada pertengah Desember mendatang dan akan digantikan oleh kontingen Garuda 23H yang akan bertugas selama setahun. Agni Moldi Raharjo, Erwin Widya Stama, melaporkan untuk NET.